Aliran Kali Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat kembali diselimuti busa putih. Fenomena yang terjadi, kesekian kalinya tersebut diduga karena air kali tercemar limbah. Warga berharap pemerintah Kota Bekasi dapat mengatasinya agar tidak terulang kembali. Seperti inilah kondisi aliran Kali Bekasi yang berubah warna pada Sabtu siang. Jika dilihat lebih seksama, warna putih tersebut ternyata busa yang menyelimuti permukaan Kali di pintu air bendung Bekasi di Jalan Hasibuan, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kejadian ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya beberapa waktu lalu air kali Bekasi juga sempat tercemar limbah dan diselimuti busa. Menurut warga, busa putih langsung muncul secara tiba-tiba. Tak jarang para pengendara yang tengah melintas sengaja untuk berhenti dan mengabadikan momen timbulnya busa di aliran sungai. Nah, aliran limbah lah, limbah-lembah buangan limbah, pabrik gitu. Udah sering belum itu? Sering, waktu itu beberapa bulan lalu kalau nggak salah. Terus sama kayak gini malah lebih parah kayaknya. Wakil wali kota Bekasi yang meninjau langsung aliran Kali Bekasi menyatakan pihaknya tengah melakukan penyelidikan atau penelusuran aliran Kali guna mencari penyebab terjadinya pencemaran. Dia juga mengakui bahwa pencemaran air di Kali Bekasi ini bukan yang pertama kali terjadi. Bahkan, Pemkot Bekasi beberapa waktu lalu sudah memberikan peringatan hingga penyegelan kepada industri yang kedapatan membuang limbah di Kali Bekasi secara sengaja. Kami sudah menurunkan tim yang sudah mulai melusuri kondisi kalifikasi. Karena mulai terjadinya, terjadi pusat adalah setelah undungan. Tapi kemudian ke hulunya hampir tidak ada kelihatan perubahan. Walaupun memang sedikit hitam, tapi memang karena kondisi air yang di hulu juga sedikit. Tetapi bau tidak ada dan ini kita sedang lacak dengan kita nanti akan lakukan tes di segmen mana yang kemudian terjadi pencemaran dan oleh sebab apa. Warga berharap pemerintah mampu mengatasi persoalan limbah yang kerap terjadi di wilayah ini. Eric Kustara, Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih.